Bikin mangkrak hambaleng, bibib bikin mangkrak jalannya peradilan Tukang mangkrak, ditulis oleh Abu Dayeng Al-Makasari di sewar.com Halo, ketemu lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Sebelum Samara lanjut untuk memberikan informasi kepada para jurnalister Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya Agar kamu yang pertama kali mendapatkan informasi dari kami Saya dipaksa, didorong, dihinakan Ini hak asasi saya sebagai manusia Teriak risik yang sedang memainkan drama terzolimi Apa? Terzolimi? Ah, miripepo ya Jangan-jangan memang satu tempat pengajian semua makhluk ini Jadinya memainkan drama terzolimi Cuma bedanya risik kata-katanya kasar Kelihatan model bentukan pendidikannya Kalau pepo, wow, sok gentleman Sok berwibawa dan sok bijaksana Perhatikanlah kata-kata pepo beberapa waktu lalu berikut Barangkali karena kesalahan dan kesalahan kita dalam menjaga Dan menggunakan sumber-sumber kehidupan selama ini Membuat ekosistem dan tatanan kehidupan berubah Akibatnya, kita menghadapi bencana alam Bencana kesehatan dan bencana kehidupan secara bersamaan Begitu kata pepo Sebagaimana risik, pepo lupa bahwa masa pemerintahnya yang dua periode itu Telah menggasak banyak hutan-hutan dan sumber daya alam Apakah ada upaya penyelamatan di masanya Agar sumber daya alam itu benar-benar terjaga Sehingga saat ini bencana yang tidak terjadi Pepo boleh tua, tapi ingatannya masih ada Terbukti saat Partai Demokrat pindah ke kubu Muldoko Ia pun ingat masa-masa lalunya saat jadi presiden Ia ingat Muldoko pernah menjadi bawahannya Tapi ia mungkin pura-pura lupa Bahwa di masa pemerintahnya Kasus korupsi Hambalang dan Venturi Adalah kasus yang paling terbesar Bahkan media luar negeri mencatatnya Ada dugaan pencucian uang sebanyak 147 triliun rupiah Wow, hutang negara bisa kelar tuh Jadi sangat besar kerusakan yang diperbuatkan Sumber daya alam dan sumber daya keuangan Perihatin, Tuhan tidak suka Pepo sangat egois ketika mendapatkan kekuasaan Risik sangat arogan ketika leluasa karena punya backing Persekusi marak, intoleransi makin tinggi Dan pada sisi kekuasaan 10 tahun itu Perampokan sumber daya alam pun kronis Dampaknya terasa hingga kini Barangkali inilah orang yang dimaksud telah melakukan banyak dosa Dosa karena melakukan tindakan anarkis intoleransi Yang membangkitkan ekstremisme atau kadrunisme Dan dosa karena kerakusan yang tak pernah kenyang Dengan kekayaan yang sudah digasak selama berkuasa dan pasca berkuasa Kedua orang ini ingin dikenang sebagai orang yang paling hebat Pepo ingin dikenang sebagai presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia Dan Risik ingin dikenang sebagai imam besar sampai penjuru negeri Mereka ingin dikenang sebagai pahlawan Tapi ternyata apa yang dilakukannya tak bisa dikenang Malah banyak cacian dan hinaan Terhina karena perbuatannya sendiri Rakyat mual melihat tingkah mereka Dalam persidangan, Risik mengeluarkan kata-kata kasar Melawan hakim Bukti tidak patuh pada negara Jadi kalau dulu pernah ada tuduhan bahwa Risik mau melakukan makar Maka bisa jadi ada benarnya Di pengadilan saja ia berteriak-teriak dan tidak patuh pada aturan Bagaimana dengan konstitusi negara? Maka tak heran kalau ia pun pernah melecehkan Pancasila Dan bukan cuma itu, Risik pun melecehkan keragaman Agama orang lain pun dilecehkan dengan mulut kasarnya itu Pepo pernah bersuara saat demo 411 soal kasus Ahok Kata-kata lebaran kuda pun menjadi ciri khas dan bahan lelucon netizen Demo demi demo soal Ahok, Risik naik daun Dan benang merahnya tidak mungkin tidak ada kerjasama antara Risik dengan Pepo Antara Petamburan dan Cikeas Mereka saling membutuhkan Maka orang-orang yang berkumpul dalam satu grup karena memang ada kesamaan dan bisa sejalan Misalnya, para penulis The World berkumpul karena punya tujuan bersama Bukan hanya membela Jokowi tapi karena Jokowi berbeda sekali dengan Pepo dan Risik Jokowi membangun Indonesia Sedangkan mereka berdua sudah jelas hanya menjadi orang-orang yang membuat kerugian negara Yang satu membuat gaduh karena wataknya memang kayak batu Yang satunya wataknya tak pernah kenyang dengan kekuasaan Sudah mangkrak hambalang, masih tidak tahu diri Masih merasa orang paling berjasa membangun Indonesia Asem kan? Ketika partai yang pengurusnya dominan keluarganya semua Ini sudah jelas bukan lagi mempraktekan demokrasi Padahal negara kita kan menganut demokrasi Pancasila Bukan lagi kerajaan Maka sudah tepat ketika Muldoko serius mengambil alih partai ini Meskipun suara partai ini akan gurum Tapi dari sini bisa menjadi pukulan berat bagi para perusahaan demokrasi itu Bukan begitu kan? Kader-kader yang muak dengan kelencik ya sangat butuh sosok jenderal seperti Muldoko Kalau warga sipil akan sulit melakukan pengambil alihan partai itu Mantan jenderal harus juga dilawan oleh mantan jenderal Yang jualan agama harus dilawan juga dengan agama yang berakal sehat Biar jelas mana yang perusak dan mana yang sedang membangun Indonesia Dan untuk risik yang tak bisa lemah lembut Yang tak mau taat dengan aturan Bahkan kalau ada kesempatan ia akan kabur Maka hukuman tegas dan berat sudah harus diterapkan Kriminal yang berjubah agama seperti ini hanya memberikan image buruk Maka karena itulah banyak habaib yang geram juga dengan kelakuannya Pakai nama Habib tapi kelakuan kayak preman Teriak-teriak takbir tapi perilaku barbar Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar Anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Tim pemburu koruptor harus diaktifkan kembali demi keadilan Ditulis oleh Jaya Surbakti di sewar.com Halo berjumpa dengan Samara di channel TV Jurnal Sebelum Samara lanjut untuk memberikan informasi kepada Anda Jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Agar Anda yang pertama kali mendapatkan informasi terupdate dari kami Melihat kondisi lembaga penegak hukum sekarang ini Yang tidak terlalu agresif mengejar buruan dan koruptor Saya kira sudah saatnya mereka dibantu oleh tim pemburu koruptor atau TPK Dalam menjalankan tugasnya Berharap nantinya TPK ini tidak hanya mengejar buruan dari pihak KPK Tapi juga dari kejaksaan dan kepolisian Paling tidak dari sisi KPK Sampai saat ini ada tujuh tersangka Yang masuk daftar pencarian orang DPO Yaitu Samintan, Izil Ashar, Syamsul Nursalim, Ici Syamsul Nursalim, Surya Darmadi, Kirana Kotama, dan Harun Masiku Padahal kasus mereka sudah cukup lama bergulir Ini perlu penyelesaian secepatnya agar tidak menyandra keadilan negeri ini Tidak perlu rasanya terjadi penolakan seperti yang dilakukan KPK Alasan takut menjadi tumpang tindih antara pekerjaan TPK dengan rutinitas KPK sehari-hari Saya kira tidak tepat Semua tinggal dibuat sistem koordinasi yang pas saja KPK itu adalah lembaga tersendiri sebagai lembaga pemberantas korupsi Yang diburu oleh KPK tentu nanti dikoordinasikan tersendiri Walau memang targetnya bisa jadi sama Tapi TPK bisa lebih luas dan reluasa mengejar tersangka Berikut aset yang disembunyikan atau disamarkan Untuk sistem koordinasi saya kira mudah untuk menjelaskan Misalnya saat ada buruan KPK yang tidak dapat ditangkap dalam jangka waktu tertentu Misalnya 1 atau 2 bulan TPK sudah bisa mendapatkan surat tugas dari negara untuk mulai memburunya Tim penyidik KPK bisa beralih mengerjakan sepekerjaan lain Selagi TPK berusaha mengejar buruan tersebut Jadi tidak akan tumpang tindih Begitu juga dengan alasan TPK tidak efektif selama ini Tidak bisa dibenarkan Nyatanya sejak TPK dibentuk sampai dengan diistirahatkan Sudah berhasil menangkap mantan Direktur Bank Sertivia David Nusawijaya Yang menjadi tersangka kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia Atau BLBI senilai 1,3 triliun rupiah TPK juga sempat mengejar aset Direktur Bank Global Irrawan Salim Yang terjerat kasus korupsi Bank Global ke Swiss Aset tersebut berupa uang senilai 500 miliar rupiah Yang tersimpan di Bank Swiss Tim bekerja sama dengan Kejaksaan Federal Swiss dalam pengejaran ini Sementara di bawah kepemimpinan Muhtar Arifin TPK berhasil menangkap tersangka kasus BLBI Adrian Kiki Irrawan Di Australia pada 9 Desember 2008 Penangkapan dilakukan di Perth Dengan bantuan kepolisian setempat Adrian adalah mantan bos PT Bank Surya Yang terbukti menyalurkan kredit ke beberapa perusahaan fiktif Akibat perbuatan Adrian, negara dirugikan 1,9 triliun rupiah Begitu juga bila dibawa ke alasan anggaran Saya kira tidak ada yang perlu dipermasalahkan Dengan anggota yang tidak terlalu banyak Seperti tim penyidik kepolisian, kejaksaan, atau KPK Saya kira keberadaan TPK akan sepadan dengan hasil tangkapannya Apalagi dari sisi keanggotaan yang sangat komplit dan terintegritas TPK sangat baik untuk difungsikan Nantinya TPK akan beranggotakan orang-orang Kemenkumham Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri Kemendageri, dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK Mewakili banyak pihak, tapi tidak beranggotakan banyak orang Ini tentu akan sangat ramah anggaran sekali Namun dengan hasil yang diharapkan semaksimal mungkin Dan terpenting dari semua, TPK akan bekerja independen dan transparan Karena bertanggung jawab langsung kemenkopolhukan Dimana dengan ini diharapkan tidak ada satu kepentingan politik, pribadi, atau golongan Dalam mengatur tertangkap atau tidaknya burunan koruptor tersebut Ini justru menjadi kesan yang tidak baik selama ini dalam kinerja KPK Atau penegak hukum lainnya Ada yang mencurigai mereka punya kepentingan tersendiri Sehingga Harun Masiku misalnya Sampai sekarang tidak tertangkap juga Padahal jelas posisinya sempat terdeteksi Bahkan dia webas keluar masuk Indonesia Tanpa ada yang sanggup menangkapnya Atau minimal menemukannya Kondisi seperti ini tidak hanya akan menyandra KPK Dan penegak hukum itu sendiri Dengan dugaan ada kepentingan tertentu Mungkin politik atau lainnya Juga akan menyandra rasa keadilan di negeri ini Maka demi keadilan agar tidak ada kesan tebang pilih dalam kasus korupsi TPK perlu sekali diaktifkan kembali Sampai nanti Sampai ketiga lembaga menegak hukum ini Punya semangat lagi mengejar buron sampai ke lubang semut sekalipun Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Dan sekali lagi jangan lupa untuk klik tombol like Subscribe dan juga share Semarap amit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye